Halo semuanya, selamat datang kembali di euphoria Di video kali ini kita akan membuat jajanan jadul jaman SD nih, yaitu permen gulali jadul Rasanya manis dan lomer banget Siapa nih yang pas SD suka banget beli jajanan ini? Jajanan ini udah jarang banget kita temui nih teman-teman Tapi kita akan buatin resep gulali jadul yang bisa kalian coba di rumah Cara bikinnya gampang banget, bahannya simpel yaitu 4 bahan aja dan anti gagal Penasaran cara buatnya? Tonton video ini sampai akhir Dan ini dia bahan-bahannya Untuk langkah pertama, kita siapkan gula pasir Takarannya bebas ya teman-teman, kalian mau pakai seberapa Untuk jenis gulanya, sebaiknya gunakan gula pasir yang berwarna putih Kalau pakai gula halus, apakah bisa? Sebaiknya pakai gula pasir aja ya teman-teman Takutnya gula halus ada campuran bahan lain yang bikin gagal Kita tambahkan air mineral Untuk takarannya kita sesuaikan dengan banyaknya gula pasir yang kita gunakan Fungsinya air untuk membasahi gulanya saja Kita tuangin aja ke gula pasirnya sedikit demi sedikit Yang penting menyerap semua Jangan sampai kebanyakan sampai airnya menggenang ya teman-teman Kemudian kita tuangin pewarna makanan Dan ini opsional, bisa pakai atau juga bisa tidak Sebaiknya kita gunakan pewarna makanan yang cair ya teman-teman Kalian bisa pakai warna bebas sesuai dengan selera Jangan tambahkan serbuk minuman Karena bisa memicu adonannya menjadi kristal Lalu kita aduk sebentar aja Oh iya, biar rasanya ada seger-segernya Dan hasilnya makin bagus Kalian juga bisa tambahin citron Atau perasan jeruk lemon Kalau tidak ada, bisa juga kalian ganti dengan perasan jeruk nipis Karena lupa nge-shoot Jadi kalian tambahin aja ya teman-teman Next, kita masak Pertama-tama kita pakai api yang besar Dan ini kita aduk-aduk terus sampai berbusa Jika udah berbusa, kita kecilkan apinya Dan ini kita tes terlebih dahulu kekentalannya Kalian ambil sedikit gulali dengan sendok Lalu tempelkan bawah sendoknya ke air dingin seperti ini Kita tunggu sebentar lalu kita pegang gulalinya Jika masih cair berarti masaknya kurang lama ya teman-teman Tapi kalau kelamaan juga hasilnya akan keras Jadi kalian harus sering mengetesnya Dan harus cermat ketika mengetes kepekatannya Karena disitulah kuncinya Kita masak sampai kekentalan yang kita inginkan Setelah itu kita matikan kompor Dan kita aduk sampai busanya hilang Dan harus dipastikan gulainya larut dengan sempurna Jika busanya udah hilang Kita tuangin aja ke dalam wadah Ini kita biarin sampai dingin Nah jika udah didiamin sampai dingin Hasilnya akan jadi seperti ini nih teman-teman Kalau hasilnya mengkristal Berarti ada step yang salah Lalu kita gulung-gulung seperti ini Cara menyimpannya cukup kalian taruh aja Di suhu ruangan ya teman-teman Kalau prosesnya berhasil Maka tidak perlu dibekukan Atau ditaruh di dalam kulkas Dan dia akan tetap kenyal Dan bisa tahan sampai 1 bulan Kalau di dalam kulkas bisa tahan sampai 3 bulan Tapi gulainya akan sedikit mengeras Ini bisa kalian kasih topping meses Atau topping lain Atau bisa juga kalian celupin Ke dalam minuman dingin seperti ini Selamat mencoba teman-teman Semoga videonya berkata dan bermanfaat Untuk resep lainnya Silahkan kalian cek di channel youtube euforia Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton